Intro Halo guys, balik lagi sama gue Edo dari Kotak Game. Kali ini gue mau nge-review game mobile yang lagi hype, yaitu PUBG New State. PUBG New State baru aja dirilis tanggal 11 November kemarin, dimana kali ini PUBG Studio sebagai developernya membawakan banyak hal baru ke dalam gamenya, sekaligus grafis yang lebih oke dari game sebelumnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe channel Kotak Game, sama klik lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update game nih. Daripada lama lagi, langsung aja simak pembahasannya dari Kotak Game. PUBG New State adalah game battle royale dengan tema futuristik, yang dimana game ini memiliki latar di dunia PUBG pada tahun 2051. Game ini merupakan sequel dari game populer di dunia, yaitu PlayerUnknown's Battleground, atau yang biasa dikenal dengan PUBG. Buat gameplay sendiri, gue bilang masih sama dengan game sebelumnya, kamu harus bertahan hidup sampai akhir dan dapetin WWCD. Tapi kali ini, ada beberapa tambahan buat game PUBG kali ini dengan tema futuristik, dimana kamu sekarang bisa kustomisasi senjata kamu, biar senjata kamu lebih enak pas dipake. Kamu juga bisa lihat lebih jauh tanpa harus gunakan scope, karena PUBG New State punya fitur Extended Peak, buat kamu ngeliat musuh yang emang jaraknya nanggung gitu jauhnya. Hal menarik lainnya dari PUBG New State, yaitu adanya Green Flare Gun. Green Flare Gun bisa kamu pakai untuk menganggil temanmu yang udah kalah, dan mereka bisa kembali lagi bertarung bersama. Kamu hanya perlu menembakkan Green Flare Gun, dan temanmu akan kembali dengan menaiki pesawat, dan turun di tempatmu menembakkan Green Flare Gun. Tentunya mereka akan kembali tanpa mengenakan armor dan senjata mereka, jadi siapkan senjata cadangan buat temanmu ya. Selain itu, kamu juga bisa rekrut musuh kamu kalau misalnya salah satu dari tim kamu udah nggak bisa diselamatkan nih. PUBG New State memberikan kamu kesempatan untuk menyelamatkan musuh yang udah knock, dan merekrutnya menjadi bagian dari temanmu. Musuh yang kamu selamatkan bakal membawa semua perlengkapannya, dan langsung siap untuk melawan mantan rekan satu timnya, bersama tim barunya, yaitu tim kamu. Eits, sesuai dengan tema futuristiknya, PUBG New State juga menghadirkan mobil listrik lho. Desain dari mobil listrik ini juga kelihatan keren, sama ada fitur tambahan juga nih buat kendaraan di PUBG New State. Fiturnya ada fitur bagasi. Sekarang fitur bagasi ini bisa jadi strategi baru buat kamu nih. Kamu bisa menyimpan senjata, armor, peluru, cadangan, dan banyak item lainnya. Jadi jangan khawatir kalau tas kalian nggak muat, karena kendaraan di sini fungsinya banyak banget. Bahkan pintu dari mobilnya sendiri bisa kalian buka dan dijadikan buat tempat berlindung dari tembakan musuh pas lagi perang. Setelah itu, ada fitur autopilot. Di saat kalian capek bawa kendaraan, nggak usah khawatir. Di PUBG New State ada fitur autopilot, macam mobil Tesla nih. Buat kalian yang manger tapi pengen pake mobil biar cepet jalannya. Keren banget dah PUBG New State. Nah, setelah itu ada hal keren lagi nih. Yang mungkin ini merupakan fitur utama dari PUBG New State buat gue, yaitu drone shop. Drone shop atau toko drone ini adalah tempat buat kamu beli perlengkapan kamu yang bisa kamu panggil dimanapun. Contohnya kayak mau beli drone buat mantau musuh nih, atau shield yang bisa dipake buat kalian berlindung. Atau bahkan peluru kalau kalian kekurangan pas di tengah pertempuran. Nanti drone shop ini bakal mengantar barangnya sama seperti pesawat yang turuni supply. Dari atas diterjuin ke bawah, bedanya, lokasinya kali ini kamu bisa tentuin dimana dropnya. Selama ada drone kreditnya tapi. Menurut gue, game PUBG New State ini cukup seru. Perang di angle masa depan, tema futuristiknya seru. Sama ada satu hal yang gue suka banget dari game ini, yaitu fitur dari mobilnya sih. Gue orang yang tipikal mager, jadi fitur autopilot ini sih oke banget buat gue. Fitur bagasinya juga oke, kalau tas kepenuhan bisa disimpan di bagasi buat siap perang. Untuk gameplaynya ya kurang lebih sama kayak PUBG sebelumnya, tembak-tembakan sampai WWCD. Tapi grafisnya kali ini sih cukup mantap. Jadi buat HP yang spek tentang bakalan susah. Tapi coba aja, karena ada settingan like, jadi siapa tau HP kalian kuat. Buat kalian yang mau coba main, download aja gamenya di Play Store atau App Store. Nah segitu dulu aja dari gue, jangan lupa buat kalian like dan share video ini ke temen-temen kalian. Siapa tau bisa jadi temen-temen habar 4G New State kalian nih. Dari gue Edo, bakal pamit dulu. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax